Ketemu lagi di Sportmania Dilansir dari media Speedweek bahwa Luka Marini sudah berhasil melakukan negosiasi dengan tim Aventia untuk menjalani kompetisi MotoGP musim depan, alhasil Tito Rabat yang tersingkir. Sehubungan dengan itu memang Durna berupaya untuk menghilangkan pembalap yang membayar kepada tim seperti yang dilakukan Tito Rabat selama ini. Rencananya Luka Marini akan berduet dengan Enea Bastianini dan mereka sama-sama memakai Ducati GP19, sama dengan motor yang dipakai Johan Jarko tahun ini. Yang pasti Aventia menjadi tim pembinaan yang memang dibangun Ducati, selain juga Pramac Racing. Pabrikan asal Italia itu merasa sangat bangga ketika ada pembalap mereka yang juga berasal dari Italia. Pada sisi lain, tim Sky Racing tim VR46 yang bermain di Moto3 akan bergabung dengan Rally Avanti KTM pada tahun ini dengan Carlos Tatai. Sedangkan musim 2021 akan bertambah Niccolo Antonelli yang memang diarahkan The Doctor. Antonelli adalah bagian dari VR46 Riders Academy. VR46 yang akan mengambil alih Aventia di level MotoGP tahun 2022 nanti saat kontraknya berakhir dengan Dorna. Posting penguji Yamaha Takahiro Sumi buka suara tentang nasib George Lorenzo di MotoGP 2021 setelah melakukan tes di Portimao, Portugal. Setelah tes Portimao, Valentino Rossi meminta lebih banyak pekerjaan dan komitmen dari tes rider George Lorenzo. Pihak Yamaha hanya sedikit memanfaatkan juara dunia MotoGP lima kali itu setelah tes Sepang pada Februari. George Lorenzo juga telah delapan bulan tanpa pernah naik sepeda motor. Pada tes di Portugal menunjukkan kurangnya reaksi untuk menyesuaikan kembali mekanisme dan kecepatannya. Bahkan dengan motor edisi 2019. Akankah George Lorenzo masih mempunyai kesempatan sebagai pembalap tes Yamaha? Takahiro menyebut timnya sudah kehilangan banyak kesempatan dalam memanfaatkan Lorenzo. Rencana awal tahun ini adalah melakukan beberapa tes di Eropa. Tetapi mengingat situasi saat ini dan masalah perjalanan, kami tidak memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Kami telah kehilangan semua keuntungan yang bisa diberikan George kepada kami. Ia hanya melakukan tes Sepang dan itu memalukan. Untuk tahun depan kami ingin mencari cara untuk tes di Eropa. Kami akan melanjutkan ke arah ini. Ungkap Takahiro Sunni Soal nasib Lorenzo ke depannya, Takahiro masih memikirkannya. Ia dan staffnya belum bisa memutuskan. Yang pasti kini ia dan staffnya tidak puas dengan kondisi kesehatan motornya saat ini. Takahiro Sunni adalah orang yang mengarahkan pengembangan motor prototip asal Iwata. Kami belum memutuskan baik balapan maupun staff lainnya. Kami sedang memikirkannya. Tahun lalu kami sangat kuat dalam latihan bebas dan kualifikasi. Tetapi tidak begitu kuat dalam balapan. Inilah poin yang kami tingkatkan tahun ini. Ucap Takahiro Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania Terima kasih telah menonton! Terima kasih.